Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 13. Cie Tiateng menyela, katanya, sebenarnya ketua kami hendak datang sendiri kemari, sayang ia sangat repot dengan urusan partai, maka ia telah mengutus aku saja ia memesan menyampaikan hormat dan terima kasihnya kepada Pocu berdua, orang tua berjanggut panjang dan ubanan itu memberi hormat serada mengucapkan terima kasih. Kepankah kiranya ketuamu akan datang tanya si muka seperti kuda itu? Sukar untuk menentukan, Pocu, sahut Tiateng sekarang ini partai kami kebetulan lagi berselisih dengan pihak siaulim siye, benar soalnya soal kecil akan tetapi apabila pengurusannya tidak sempurna, akibatnya itu bisa menjadi onar hebat jikalau saudara siang hendak bicara, silahkan bicara dengan ku saja, si muka panjang itu mengawasi ke segala penjuru ruang. Orang-orang macam apakah itu yang tubuhnya ditutupi dengan kain putih? Tanya dia kemudian memang selain kedua peti mati, di tengah ruang besar itu pula rebah beberapa mayat yang tubuhnya ditutupi cuma dengan kain putih. Sukar untuk menjelaskannya, jawab si orang tua ubanan umumnya merekalah anggota-anggota partai-partai besar, dengan kakinya, si muka panjang itu menyingkap kain putih penutup satu mayat. Siaw Perk menggunakan kesempatan itu untuk turut melihat mayat itu seorang yang usianya belum tinggi, yang dadanya ditancapkan sebatang pedang kiul heng chie kiam. Dia ini murid bukan pendeta dari siaulim siye, kata si muka panjang. Benar, kata si orang tua ubanan pengetahuan saudara siang luas sekali hingga orang tak mudah menandinginya, kembali dengan kakinya, si muka panjang menyingkap tutup satu mayat lainnya. Ia mengawasi, lalu ia kata, inilah seorang murid dari Liong Hang Pang, Liong Hang Pang ialah partai naga burung heng, burung heng, Phoenix. Tidak salah kata pula si orang tua ubanan tidak kecewa saudara siang menjadi seorang ketua partai, agaknya si muka panjang itu bangga. Terus ia menyingkap tutup mayat yang ketiga. Tetap ia menggunakan kakinya. Siaw Pek melihat mayat itu bermuka hitam legam pakaiannya hangus terbakar di sana-sini, kecuali secabik potongan jubah di atas perutnya. Di dalamnya itu pun nancap sebatang pedang kiul heng chie kiam mungkinkah dia ini seorang imam tanya si muka panjang. Beberapa lama ia mengawasi, agaknya dia ragu ragu si orang tua ubanan melengap. Bagaimana saudara siang dapat tahu di ala Sam Cheng tanyanya? Sam Cheng ialah teritunggal dari Tukau. Inilah suatu sebutan buat agama Nabi Elo Ochu, Lao Tseh. Si muka panjang tertawa terbahak agaknya dia puas sekali. Aku melihatnya dari robekan jubah di atas dadanya benar, bukan sahutnya ganti menanya. Memang, sepotong kain yang menutup dada mayat itu adalah sobekan jubah imam. Benar, menjawab siorang tua ubanan dia ini murid dari Kunlunpei, eh pucau yang baik, mengapa kau ketahui itu menegaskan si muka panjang? Aku tahu karena aku melihat dari senjatanya, kembali si muka panjang menyingkap tutup mayat yang keempat. Dia ini murid Prat Kwa Bun katanya setelah mengawasi sejenak. Menyusul kata-kata si muka panjang ini, sesosok tubuh terlihat melompat menghampiri mayat itu, setelah diamat amatinya, dia segera mencabut pedang Kyuheng Chie Kiam di dada mayat itu. Orang yang berlompat ini adalah seorang keit kecil yang membawa sepotong tiapai di punggungnya dan sebuah golok pendek tergantung di pinggangnya. Si muka panjang berpaling, keningnya berkernyit. Saudara menjadi apa di dalam Prat Kwa Bun sapanya? Aku orang Shio, sahut orang itu tawar. Dia bukan menjawab hanya memberitahukan sinya si orang tua ubanan lekas-lekas menyela, cuon-cuon belum tahu satu sama lain. Mari aku perkenalkan ia menunjuk si muka panjang. Inilah saudara si yang putong, ketua tai imbun, yang namanya kesohor karena kepandayan ilmu tongkat bergabung ilmu pedang. Oh, nama yang telah lama aku dengar berkata orang Shio yang keit kecil itu si orang tua menunjuk si orang keit yang membawa tiapai pada punggungnya. Katanya, inilah saudara Owe Bwe, anggota keamanan dari Prat Kwa Bun, mendengar itu, dengan dingin si yang putong berkata, Sering aku mendengar di dalam dunia rimba persilatan orang membicarakan nama saudara Owe, hari ini kita dapat bertemu aku merasa beruntung, tiba-tiba ia merandak sejenak kemudian menanya, Apakah ketua saudara tidak ikut datang suhangku sudah lama tidak muncul lagi dalam dunia Kang Owe, sahut Owe Bwe tawar. Jikalau saudara si yang hendak menunjukkan sesuatu harap tunjukkan saja kepadaku, Owe Bwe ini ialah yang bergelar si tua terbang. Aku kenal ketuamu itu, berkata si yang putong. Dulu selagi malam-malam menyerbu Pek Kopo, aku pernah bertemu satu kali, selama itu si Yau Pek terus memasang metu dan telinga, ia tertarik mendengar kata-kata si yang putong itu. Tiba-tiba ada yang menolak punggungnya, hingga tubuhnya terjerumus. Ia berdiri di dekan Nyonya Uh, tanpa dapat dicegah, tubuhnya membentur si Nyonya. Ia terperanjat. Lekas-lekas menenangkan dirinya. Nyonya Uh menoleh, dengan sinar metu, tajam dia mengawasi si anak muda, sepasang alisnya berdiri. Agaknya ia hendak membuka mulutnya, tetapi segera sudah terdengar pula suaranya Owe Bwe suara yang dalam, itulah peristiwa belasan tahun yang lampau. Selama belasan tahun itu, Su Hengku tak pernah lagi meninggalkan Pat Kwa Peng, Owe Bwe memanggil Su Heng, kakak seperguruan kepada ketuanya itu. Pat Kwa Peng adalah tempat kedudukan Pat Kwa Bun. Karena kata-kata Owe Bwe itu batalah sinyonya berbicara. Sementara itu siang putong berkata pula, ketua kamu itu bersemangat besar, pastilah dia sedang menyekap diri untuk mempelajari suatu kepandayan yang istimewa, untuk persiapan nanti setelah tiba saatnya untuk muncul pula guna menggemparkan dunia Kang Owe, Owe Bwe tersenyum, dia tak menjawab. Sebaliknya dia menoleh kepada seorang tua berjanggut panjang dan ubanan. Saudara Ma, tanyanya, apakah saudara pernah mengirim orang membuat penyelidikan orang tua yang ditanya menggelengkan kepala? Sungguh malu saudara Owe, sahutnya. Aku telah mengirim tiga belas orangku akan tetapi selama satu bulan lebih kami belum juga berhasil memperoleh suatu keterangan, satu hal aku tidak mengerti, berkata Owe, situa terbang. Orang seperti hendak memusuhi kita kaum merimba persilatan kita dari pelbagai partai agaknya hendak dijadikan sasaran pembalasan sakit hati pihak sana itu. Setelah memikir lama, aku cuma melihat kemungkinan, kata-kata Owe terputus oleh satu suara keras yang datangnya dari arah luar, siapa bilang Pinto O tidak boleh melihat-lihat? Bagaimanapun Pinto O mesti masuk ke dalam menyusul itu, orang banyak mendengar suara seperti robohnya sesosok tubuh orang si orang tua berjanggut panjang segera berpaling kepada seorang bertubuh besar bermuka persegi di sisinya, seraya berkata. JT, coba kau pergi lihat yang datang itu orang gagah dari mana, kenapa dia demikian galak orang yang dipanggil JT itu adik yang nomor dua, menyahuti. Akan tetapi belum lagi kakinya digerakkan untuk bertindak, orang yang dikatakan galak itu yang tadi menyebut dirinya Pinto O, kata-kata aku untuk murid tuh kau, sudah muncul dengan tindakannya yang lebar. Dia benar seorang murid sanceng, yang mengenakan jubah dan menggantungkan pedang di pinggangnya. Memang kaum tukau yang paham silat semua menggunakan pedang sebagai senjatanya. Melihat imam itu, Owe tertawa terbahak-bahak. Aku kira siapa, kiranya kau si imam hidung kebau, sapanya nyaring. Memang ada suatu kebiasaan bahwa seorang imam diejek si hidung kerbau. Saudara O, kenal imam itu tanya orang tua berjanggut panjang. Dialah sahabatku dulu, jawab Hwi Siu. Kita sudah berkenalan 20 tahun dan telah juga bertempur belasan kali, jikalau begitu, leka saudara kenalkan aku dengannya kata si orang tua agak terburu. Seorang tetamu yang dihormati tak dapat disambut secara sembrono. Baiklah jawab Owe yang terus membuka tindakan lebar memapak si imam sambil berkata, Eh, imam tua hidung kebau, tempat ini bukan tempat di mana kau dan mengganas. Tapi, habis berkata begitu, dia menunjuk kepada si orang tua berjanggut panjang untuk memperkenalkan lenila Toa Pocu Magoan Hock dari Hock Siupo, Toa Pocu ialah tuan rumah yang besar tertua. Magoan Hock merangkapkan kedua tangannya, memberi hormat. Chu Heng, terima kasih banyak atas kunjungan Toa Heng ini, katanya, imam itu juga merangkapkan tangannya. Terima kasih atas pujian Pocu, sahutnya. Sudah lama Pinto O mendengar nama besar Pocu bagaikan guntur menulikan telinga, sekarang kita dapat bertemu, sungguh beruntung Owe segera menunjuk orang yang bermuka persegi, inilah Jie Pocu Magoan Hock dari Hock Siupo ialah memperkenalkan lebih jauh. Jie Pocu, ialah tuan rumah siang nomor dua. Kedua pihak saling memberi hormat. Magoan Hock batuk-batuk dua kali. Dapatkah kami mengetahui gelar Tuh Heng? Dia bertanya. Chu Heng, kakak dari golongan Tukuan adalah panggilan untuk seorang imam. Pinto O ialah Kim Chong, si imam menjawab. Tiba-tiba siang putong menyela, apakah Tau Tiang murid dari Butong Pai Tu Tiang juga panggilan lain untuk imam? Tidak salah, sahut Kim Chong. Mohon tanya nama si Chu Siang Putong, jawab Putong, dingin. Satu nama yang tidak masuk buku, mungkin Tuh Tiang tidak kenal loh, maaf, maaf, berkata si imam lekas-lekas. Kiranya ketua dari Tai Im Bun Tau Tiang mengenal aku, itulah bukti bahwa pengetahuan Tau Tiang luas sekali, berkata ketua Tai Im Bun itu. Dia puas. Berkata pula Kim Chong. Seorang yang ternama sekali, siapakah di dalam dunia Kang Ou yang tidak kenal Tau Heng, silakan masuk, maa Go An Ho mengundang. Siang Putong tetap membawa sikap yang sombong, dia tidak segan-segan dengan tindakan lebar dia kembali ke dalam ruang. Selagi berjalan, tiba-tiba Ou Mwe menghampiri kedua peti mati, untuk mengawasi dengan teliti. Ia melihat di depan peti yang kanan diletakkan sebuah lengpai dengan tulisan yang berbunyi jenazah Uh Tai Hong, ketua cabang pusat wilayah Kang Lem dari Cicheng Hwe. Ia mengerutkan keningnya. Kemudian diawasinya peti mati yang di sebelah kiri, yang juga ada lengpainya, yang bertuliskan cueng dari Tai Im Bun. Membaca itu, tiba-tiba jago tua ini menjadi panas hati. Selaka betul pengaruh uang, oh, pengaruh uang serunya. Mago An Siu, yang berjalan di sebelah belakang, menjadi heran segera dia berpaling. Ada apakah, saudara Ong dia bertanya. Dari berseru gusar, si tua terbang tertawa terbahak dua. Dia menjawab, kami dari Pei Kwa Bun dengan hok siopo persahabatan kita bukannya baru. Persahabatan kita tak dapat dibandingkan dengan Cicheng Hwe tetapi toh jauh lebih erat daripada Tai Im Bun. Mengapa selain orang-orang Cicheng Hwe dan Tai Im Bun, mayat-mayat dari lain-lain partai dimasukkan peti mati mendengar itu? Mago An Siu berkata cepat, saudara O, harap jangan salah mengerti. Jenazah saudara Tong Chu Uh Tai Hang ini telah dibawa kemari oleh Cicheng Hwe cabang pusat Keng Lem. Bagaimana dengan jenazah pihak Tai Im Bun itu? Adakah bawaan dari lain tempat? Tanya lagi O, wwe. Bukan, sahut Go An Siu. Habis, apakah kok siopo hanya mempunyai sebuah peti mati? Berkata begitu, si tua terbang tertawa dingin. Wajah Mago An Siu berubah. Katanya, kami pihak kok siopo bukanlah tempat menerima dan mengurus mayat orang, maka itu buat apa kami mesti menyiapkan banyak peti mati jikalau peti mati tidak ada, toh selayaknya apabila mayat dibungkus dengan kain putih. Kenapa cuma pihak Tai Im Bun yang diistimewakan dan yang lainnya diabaikan saudara O, apakah artinya ini tanya Go An Siu? Sungguh aku tidak mengerti, sangat sederhana O, wwe tertawa pula, tetap nadanya dingin. Saudara Ma mengurus mayatnya pihak Tai Im Bun dengan diberi peti tetapi mayat pihak kami dari pihak Perat Kuabun dan lainnya digeletakan saja di lantai, cuma tubuhnya dikerobongi sehelai kain putih. Bukankah itu perlakuan berat sebelah yang nyata sekali? Apakah di dalam hal ini aku perlu membuka suara bagaikan tambur ditimpali gemereng sampai di situ? Ma Go An Siu pun tertawa dingin. Kami dari pihak Ho Ksiupo, kami biasa bersahabat dengan pelbagai partai. Buat kami, merawat mayat atau tidak juga sama saja, bukan niatku menegur, kata O, wwe, aku hanya merasa inilah perlakukan membeda-bedakan, perlakuan yang akan memperkecil hati orang-orang kosen di seluruh negara, bahkan ini merugikan nama besar Ho Ksiupo, Ma Go An Siu tetap bersikap dingin. Katanya pula, kami pihak Ho Ksiupo kami memandang kau, saudara O, sebagai sahabat. Kami sekali bukannya takut terhadap nama besarmu jikalau semua orang yang datang kemari bersikap seperti kau ini, habislah kami semua, mana kami mempunyai muka untuk menaruh kaki di muka bumi ini sepasang alis Owe bangun berdiri, dia agaknya hendak meluapkan kemurkaannya, tetapi segera dia dapat menindasnya. Sebaliknya dia lalu tertawa tergelak. Maaf, saudara Ma katanya. Aku hanya bertanya sambil lalu, harap tidak saudara pikirkan berkata begitu, segera dia meneruskan bertindak ke dalam. Ma Go An Siu mendongkol tetapi ia tidak berani umbar itu. Ia pun bertindak masuk. Ketika itu, semua orang sudah berkumpul di dalam ruang, duduk menghadapi sebuah meja besar Owe melihat orang yang duduk di kursi pertama ialah Siang Putong, hatinya panas pula tapi ia coba menguasai dirinya, tapi tidak urung. Di dalam hati, ia berpikir, heran, nama Tai Imbun di dalam kalangan rimba persilatan tidak terlalu kenal dan Siang Putong juga tidak ternama. Mengapa Ma Go An Siu serta saudara bersikap begini menghormat kepadanya oleh karena kemendongkolan itu, walaupun tidak membungkam, wajah si tua terbang berbah. Ma Go An Ho melihat itu, hatinya bercekat. Ia khawatir nanti terbitonar. Maka lekas ia bangkit seraya berkata, saudara Owe, mari duduk di sini Owe bersuara hektometer perlahan sekali, ia pura-pura tidak mendengar perkataan Tuan rumah, ia terus duduk di sebelah Kim Chong Tojin. Go An Ho merasa tersinggung akan tetapi dia tidak memperlihatkannya, sikapnya tenang saja ia dapat menguasai diri, tidak seperti Go An Siu, si adik. Saudara-saudara, terdengar suara Siang Putong, aku ingin bicara, apakah saudara-saudara mau mendengarnya saudara Siang mau bicara apa, silahkan berkata Kim Chong. Imam ini, Jago Butong Pei, biasa memandang rendah lain-lain partai yang termasuk partai cabang. Dia bisa memandang tinggi partainya sendiri, yang termasuk partai besar dan murni. Ketika dia bicara, nadanya tawar. Maksudku yang rendah, berkata Siang Putong Tawar, aku berpikir meminta saudara-saudara memilih seorang kepala yang ilmu silatnya Liahai untuk mengepalai upacara di sini, Pinto Op pikir orang itu tak usah repot-repot dipilih lagi, kata Kim Chong Tojin. Baik Siang Chiang Bun saja yang mengetahuinya, Chiang Bun atau lengkapnya Chiang Bun Jin ialah ketua partai Chiang Bun biasa dipakai sebagai panggilan, ketua, atau tuan ketua. Aku pun pikir begitu, Owee turut mengutarakan pikirannya Siang Putong mengawasi tajam dua orang itu. Apakah saudara-saudara berbicara dengan setulus hati dia bertanya? Itulah soal lain, sahutau Bwee. Kami bicara cuma disebabkan mendengar nama besar ketua, perihal kepintaran dan kepandayan tuan, belum pernah kami melihatnya, jadi kalau dikehendaki suara hati kami yang setulusnya, itulah kehendak atau permintaan, yang keterlaluan Siang Putong batuk-batuk dua kali. Saudara Owee memikir buat belajar kenal bukan jikalau saudara Siang Sudi memberi pelajaran, aku suka sekali menerimanya, sahut si tua terbang si Owee bertiga mendengar dan melihat semua, karena mereka pun turut masuk ke dalam ruang itu, cuma mereka tidak dapat tempat duduk. Mereka tidak memperhatikan urusan itu sebab mereka datang untuk mencari tahu segala sesuatu yang mengenai urwasan mereka sendiri, urusan Chow Kepo. Sampai di situ, tiba-tiba Chiyo Tiat Eng campur bicara. Saudara Siang, saudara Owee katanya. Harap sabar sedikit bagaimana kalau saudara-saudara dengar beberapa kata-kataku bagaimanakah pendapatmu, saudara Dolar Chiyo tanya Siang Putong. Kita berkumpul di Hok Shiyo Po, ini untuk menyelidiki urusan Kyuheng Chie Kiam, berkata orang Shichio itu sekarang ini kita belum mendengar apapun juga, lalu kita hendak saling bunuh, bukankah itu sangat tidak berguna habis, bagaimanakah pikiran saudara kita semua adalah orang-orang yang sedang menerima tugas, kata Tiat Eng pula, apabila kita tidak berhasil dengan penyelidikan kita, selain tidak dapat pulang untuk bertanggung, juga kita bakal ditertawakan jikalau kemudian kita dijadikan buah pembicaraan dalam dunia Kang O, tidakkah itu akan merusak sangat nama kita bicara memang sangat mudah Kim Chiyong To Su turut bicara. Paling benar kau utarakanlah rencanamu Tiat Eng sabar akan tetapi hatinya panas juga. Dia merasa sangat tersinggung. Butong Pei terpuji sebagai suatu partai besar mengapa Toti yang bicara begini rupada menegur, wajahnya merah padam. Hei kau mencaci siapakah menegur Kim Chiyong. Dia menganggap kata-kata orang Si Chiyo ini sebagai damperatan jikalau aku memaki kau, lalu bagaimana Heng Seng Tong Chu ini mau jadi juru pemisah, tapi tak disangka, dia justru terlibat sendirinya. Ma Goan Hok bingung sekali, lekas-lekas ia bangkit. Saudara tenang dia berkata, Mari dengar kata-kataku siorang Shima sebenarnya akulah yang keliru, yang tak menyediakan lebih banyak peti mati untuk merawat para korban itu, hingga hati saudara-saudara terasa pedih. Sebenarnya Loh Siupo memandang sama semua saudara kaum Sungai Telaga. Kami tidak membeda-bedakan. Sekarang ini justru aku amat berterima kasih karena para korban telah dibawa kemari, karena itulah bukti cinta kasihnya saudara-saudara terhadap kami. Mohon maaf buat segala kelalaian kami berkata begitu, cuan rumah ini memberi hormat pada para hadirin. Sebenarnya O Bwe dan Kim Chiyong tak puas terhadap pihak Hok Siupo karena perbedaan pelayanannya terhadap para korban itu tapi karena mereka tak mau bentrok dengan keluarga ma itu, mereka melampiaskannya terhadap pihak Cik Seng Hwe dan Tai Im Bun. dan sekarang menyaksikan sikap Ma Go An Hok mereka malu hati. Kim Chiyong membalas hormat seraya berkata, kami tidak menyelesaikan kedua pocu, bahkan kami bersyukur bahwa pocu telah sudi ketempatan mayat murid-murid partai kami. Ma Go An Hok berkata pula, sekarang ini aku sudah memerintahkan orang buat mencari peti mati sebanyak bisa didapat, maka sebentar setelah memperoleh, kami akan rawat baik-baik semua mayat-mayat ini, Siang Putong yang berdiam sejak tadi itu, tertawa kering. Kiranya kau berselisih karena urusan ini katanya mengejek ia melirik pada O Bwe lalu dia menyambung, sebetulnya aku tidak suka sembarang bicara, atau kalau aku bicara mesti ada buktinya. Saudara O Wugusar terhadapku, baiklah, harap saudara jangan bicara lebih banyak. Kita atur begini saja, masing-masing kita memberi satu pertunjukan, lalu pertimbangannya kita serahkan kepada para hadirin, mereka yang menilainya bagus-buruknya, O Bwe tak mau menunjukkan kelemahannya sendiri. Saudara Siang Satu Ketua Partai, silahkan kau yang memulainya katanya. Tak biasa aku berlaku segan, baiklah, aku akan lebih dulu memperlihatkan permainanku yang buruk, berkata begitu, Ketua Taim Bun meluruskan tangannya, mengangkat cawan di depannya. Para hadirin memasang metu cawan teh itu diletakkan segera di telapak tangan, airnya tidak tumpah justru air itulah yang aneh. Perlahan-lahan air itu beku bagai es yang putong tertawa lebar, agaknya dia puas dan bangga. Dia membalikan cawan teh hingga teh es itu jatuh ke lantai. Mengenai lantai es itu pecah berantakan. Telah aku pertunjukan kepandaianku yang buruk. Akhirnya dia kata, tertawa. Kini persilahkan kau, Saudara Oh, hati Oh Bwe gentar. Tidak aku sangka tenaga dalamnya begini lihai, pikirnya. Tentu saja, tak dapat dia mundur, dengan terpaksa, dia berkata. Saudara siang tenaga dalammu amat mahir, aku khawatir tak sanggup menandinginya. Baiklah, aku juga mau pinjam air teh untuk mempertunjukkan keburukanku. Berkata begitu, si tua terbang meletakkan tangannya di atas cawan teh yang menekan sambil berbuat begitu, diam-diam-diam mengarahkan tenaga dalamnya. Dengan perlahan-lahan, cawan itu melesak masuk ke dalam meja, kemudian menjadi rata dengan permukaan meja menyaksikan pertunjukan itu, maha Goanhock tertawa. Saudara-saudara, kamu memiliki masing-masing kepandainmu yang istimewa katanya. Dengan begini maka terbuka lebarlah mataku walaupun demikian, Owee tahu bahwa dia kalah seurat. Siang Putong tertawa. Saudara Owee, sungguh lihai kau diamemuai. Inilah kepandain yang tidak berarti, aku cuma menyebabkan buah tertawaan saja, berkata si tua terbang. Sudahlah kata Putong kemudian yang penting sekarang ialah bagaimana kita harus berdaya mencari Ciu Heng Ciekiam Ciu Heng Ciekiam. Pedang sakit hati itu telah ditakuti oleh Putong sekalian, baik pedangnya maupun pemiliknya. Aku telah mengirim delapan orangku pergi melakukan penyelidikan, maha Goan Shun memberitahukan. Apakah telah ada hasilnya menyesal? Belum Ciu Heng Ciekiam mirip dengan apa yang dikatakan orang, naga terlihat kepalanya, tidak ekornya. Dia tak dapat diterka di mana adanya. Sebaliknya, siapa pernah melihatnya, dia pastilah hilang jiwanya tentunya dialihai sekali, kalau tidak tidak nanti dia tidak melihat meta pada semua partai di wilayah Keng Lam ini kata Siang Putong pula hanya masih menjadi suatu pertanyaan, dia sendiri atau berkelompok, kata Tia Teng. Aku kira bukan satu orang, kata Tia Teng lagi. Dia cerdik sekali, jika dia berani menunjukkan diri, biarpun dia lihai berlipat ganda, pasti dia tidak akan sanggup menghadapi semua partai, Pinto mempunyai satu tipu untuk memancingnya keluar, Kim Chung Too Jin turut berbicara. Apakah itu Too Heng tanya Puto? Kita sukar mencarinya, maka itu, mengapa kita tak menjebaknya? Biarlah dia datang sendiri masuk ke dalam jaring, perangkap apakah itu aku telah memikir dayanya, hanyalah aku masih ragu-ragu akan hasilnya, menjawab si imam, matanya berputar-putar. Ketika ia melihat siopet bertiga, tiba-tiba ia berhenti bicara. Inilah karena ia mendapatkan ketiga orang itu sedang memasang telinga. Siang Putong lihai sekali. Dia melihat gerak-gerik imam itu, dia menerka tentu ada sebab-sebabnya. Maka dia berpaling kepada Chiu Tia Teng. Saudara Chiu, apakah mereka semua anggota Chit Seng Hoi'e tanyanya? Benar, saudara Siang. Ada titah apakah untuk kami Sahut Tong Chiu dari Chit Seng Hoi'e? Dapatkah kau menitahkan mereka keluar dulu dari ruangan ini dapat? Sahut Tia Teng, terus dia mengulapkan tangan terhadap siopet. Anak muda itu segera memutar tubuhnya, untuk berjalan keluar. Tunggu Owee mencegah sambil dia bangkit. Siopet memutar pula tubuhnya, ia berdiri diam, kepalanya tunduk Owee menghampiri pemuda itu. Siapakah kau tanyanya? Rasanya aku mengenal kau. Dimanakah kita pernah suha aku tak kenal kau, Sahut Siaw Pek. Ia menggelengkan kepala. Ingatan aku melebih kebanyakan orang kata siorang tua dingin. Tak mungkin aku salah ingat dia menatap tajam muka orang. Mendengar suara si tua terbang, Siang Put Tong turut menatap. Ia melihat tegas orang tampan bertubuh kekar. Diam-diam ia kagum sekali. Katanya di dalam hati, Sungguh suatu bakat bagus untuk belajar silat OEYeng dan KH Okong mendampingi ketuanya. Mereka bersiap sedia turun tangan Siopet berdiri tegak. Kepalanya tunduk terus. Matanya dipejamkan. Ia menerka ancaman bahaya. Tetapi ia bersikap tenang OEYeng dan jalan mengelilingi si anak muda dua kali putaran anak kau siapakah diatanya. Si Chow sahut si anak muda. Si Chow mengulangi jago tua itu, matanya mengimplang. Haha aku ingat ketika kita bertemu dulu kami masih seorang bocah cilik ya kan Siopet menggelengkan kepala. Aku belum pernah bertemu dengan Chowon Hutsu tertawa dingin. Seumur hidupku aku telah menjelajah dunia Kang O, mana dapat aku membiarkan mataku ini kemasukan pasir katanya. Bukankah kau ini turunan dari Chow kam peketua dari Pek Kopo mendengar disebutnya nama Pek Kopo, semua hadirim pun terkejut. Mereka masih ingat baik sekali peristiwa yang hebat itu. Bahkan banyak diantaranya turut di dalam rombongan penyerbu. Tak mudah melenyapkan kesan. Bukankah turunan si orang si Chow telah mati di Seng Su Kiyos yang putong tanya. Aku hadir di tempat peristiwa ketika itu kata O Bwee pula. Siapa bilang dia mati di jembatan maut semua orang Kang O ketau itu, kata Pek Kopo. Aku justru melihat dia berjalan di atas jembatan dan tak jatuh. O Bwee memastikan terus dia menoleh kepada Kim Chong Tau Jin, kemudian meneruskan kata-katanya. Tak kala itu Tau Heng juga hadir bersama. Apakah Tau Heng melihat anak Chow Kampek tergelincir jatuh dari jembatan itu benar seperti katamu, saudara O, Pinto O tidak melihat bocah itu jatuh tergelincir ke dalam jurang, sahut si imam. Seng Su Kiyo tertutup kabut tebal, selama seratus tahun entah berapa banyak jago rimba persilatan yang telah mengubur dirinya di dalam jurang di sana. Pada waktu itu, anak Chow Kampek belum mengerti ilmu silat, mana bisa dia melintasi jembatan. Menurut dugaanku, dia tentu telah tergelincir masuk ke dalam jurang, tapi pandanglah ini O Bwee masih berkukuh. Dia tertawa hambar. Lihat, dia mirip Chow Kampek atau tidak Kim Chong Bangkit, ia bertindak menghampirisi anak muda. Tiba-tiba dia menyambar tangan kanan anak muda itu. Siau Pek menarik tangannya. Si imam heran sekali, sampai dia tercengang orang bergerak gesit luar biasa. Dia mencurigakan, dia harus diperiksa kata Siang Putong, yang terus menoleh pada Chie Tia Teng, untuk bertanya. Dia menjadi anggota Chie Tseng Hwee, saudara tentu ketahui asal-usulnya bukan jumlah anggota kami banyak sekali, sahut Tong Chu itu. Dia berasal dari cabang pusat Kang Lem, mungkin Nyonya Uh mengenal tentang dirinya, dia segera berpaling kepada Nyonya Janda itu dan bertanya, apakah Nyonya kenal dia Nyonya Uh mengawasi Siau Pek. Di luar dugaan, di antara Kim Chong dan si anak muda telah terjadi pertempuran, yang berat sebelah. Sebab si imam penasaran gagal mencekal tangan Siau Pek segera dia mengulangi menyambar pula, ketika percobaan yang kedua kalinya selama itu, Siau Pek terus mengelut diri. Lalu, karena mendongkol si imam menyambar terus-menerus, dia menggunakan Cap Jie Tseo Kim Naciu, ialah ilmu mencekal 12 jurus OEYeng dan KH Okong terus berdiam diri. Mereka menta atip pesan ketuanya untuk tidak turun tangan kecuali sudah sangat terpaksa. Apakah Nyonya kenal dia Siang Putong pun bertanya karena si Nyonya hanya mengawasi saja. Aku terhalang imam itu, sahut Nyonya Uh. Kim Chong mengalinginya. Nanti aku cegah mereka, kata Putong yang terus lompat sambil berseru. Chu Heng, tahan sedang kedua tangannya di pentang, untuk menghalang. Kim Chong menghentikan serangannya cegahan Putong menyenangkan hatinya. Dia memang lagi bingung sebab tak ada jalan buat mundur teratur. Nyonya, silakan lihat kata Putong sambil bergerak ke sisi. Nyonya Uh memandang dengan leluasa kepada si anak muda, yang tidak terhalang siapa juga. Aku tidak kenal dia, sahutnya sejenak kemudian dia pun menggeleng kepala Cie Tiat Eng berlompat kepada si anak muda. Bagus, bocah bentaknya. Betapa berani kau menyamar sebagai anggota Ciet Seng Hwees yang putong menggerakkan tangan, mencegah tongcu itu. Percuma kau bergusar, saudara Cie berkata ketua tai imbun ini. Sekarang lebih baik kita menanya jelas dahulu kepadanya, Tiat Eng masih gusar, dia menghunus pedangnya. Tidak peduli dia siapa, sebab dia memalsukan anggota partai kami, kematianlah bagiannya katanya sengit. Berkata begitu, tongcu ini berpaling ia tidak melihat niwa suheng si huhoat, pelindung hukum Ciet Peng Hwee. Ini disebabkan karena orang nima itu, yang melihat gelagat buruk diam-diam sudah mengundurkan diri. Kau berani menyebut semu. Kau betul berani berkata putong kepada si anak muda. Sekarang aku tanya kau, beranikah kau menyebut juga namamu Siawpek melihat sekelilingnya, sinar matanya tajam sekali. Namaku Siawpek ia menjawab, berani. Aku coh Siawpek, coh Siawpek, coh Siawpek, Owee berkata-kata seorang diri, perlahan tapi tiba-tiba, dia menghunus pedang pendeknya, untuk menghadapi anak muda itu. Kau apanya coh kampek? Pertanyaan itu membuat ruang sunyi sekali sampai terdengar suara napas orang. Semua diarahkan kepada anak muda itu, semua heran, semua menantikan jawabannya. Siawpek tetap membawa sikapnya tenang dan agung. Sudah pastikah tuan-tuan ingin mengetahui siapa aku? Ia tanya kepada para hadirin ia menatap mereka dengan sinar matu bengis. Bukan hanya kami di sini, sahut Siawpek, semua kaum rimba persilatan juga sama ingin mengetahuinya. Siawpek segera menjawab, tanpa ragu-ragu, coh kampek, ialah hayahku Siawpek melengap. Begitupun para hadirin semuanya. Benar-benarkah kau anaknya coh kampek? Kemudian putong menegaskan dia mendengarnya tak setiap kata-kata tetapi ia masih sangat ragu-ragu. Sebelum menjawab, Owee telah menyelah. Benarkah kau tidak tergelincir? Mampus di dalam jurang di jembatan maut itu suaranya sangat dingin. Siawpek memandang lagi ke sekitarnya, dengan sabar ia menyingsatkan bajunya yang panjang untuk menghunus pedangnya. Setelah itu, ia berkata dingin, tidak niatku membinasakan orang baik-baik. Tapi di antara kami kebanyakan tentulah ada orang-orang yang dahulu turut menyerbu Pek Kopo, Maka mengingat Pek Patahku tangan darah bayar darah hari ini aku hendak membuka pantangan membunuhku kira tidak mudah Owee mengejek. Dia mengangkat tangannya ke belakang, guna menurunkan Pat Kua Tiar Pai, senjatanya yang istimewa itu orang tua ini bicara besar akan tetapi di dalam hati, tak berani dia memandang ringan kepada si anak muda. Kim Cheong Tojin juga menghunus pedangnya. Bagus serunya. Hari ini kami hendak mewakilkan kaum Kang Ou menyingkirkan satu ancaman bahaya yang tersembunyi. Dia mengatakan, ancaman tersembunyi sebab Siaw Pek masih sangat muda dan belum dikenal siapa juga, kecuali baru pada detik ini. Menyaksikan perubahan suasana itu, Owee Eng dan Kha Okong segera menyiapkan senjatanya masing-masing. Siaw Pek telah memperkenalkan dirinya, maka mau tak mau mereka harus menghadapinya. Sekonyong-konyong Mago Anho mengangkat kepalanya, terus dia mengeluarkan seruan yang nyaring dan panjang, hingga suaranya itu mendengung telinga para hadirin Owee Eng menerka bahwa orang ini memberi isyarat guna mengumpulkan anak buah Loh Siupo. Ia percaya, segera mereka bertiga bakal dikurung musuh. Tapi ia melihat ketuanya tetap berdiri tenang, tanpa bergerak tanpa bersuara, ia pun berdiam, cuma diam dua ia waspada. Menyaksikan sikap si anak muda, Siang Putong jadi berpikir. Tuan-tuan, sabar dulu, ia mencegah Owee Eng dan Kim Cheong. Ia menatap pula si anak muda, terus ia menanya tenang, Aku masih hendak menanyakan sesuatu, entah Chow Siopo Chu sudi menjawab atau tidak. Sekarang ia memanggil Siopo Chu, cuan ketua muda, dari Chow Kipo. Jangan kau mencoba memandang panas hatiku, kata Siopo, keren. Aku ingin lihat dulu urusan apa itu yang hendak kau tanyakan. Hendak aku tanyakan apakah Siu Heng Chie Kiam itu karyamu yang istimewa, tanya Siang Putong. Bukan jawab Siopo, cepat dan tegas. Di dalam dunia ini pastilah bukan hanya satu keluargaku yang tercelakai secara kejam itu dan aku percaya, sakit hati Siu Heng Chie Kiam tentulah melebih sakit hati keluargaku Siang Putong heran dan kagum. Anak muda ini tenang dan berkeberanian besar sekali. Dia bicara keras dan bengis tetapi wajahnya tidak sebengis suaranya itu. Wajahnya agung sedikit pun tak sombong. Karena ini ia menjadi ragu, mungkin kehanak ini lihai kepandainya. Dan juga Owee dan Kim Chiong Tojin, orang-orang ulung kaum Sungai Telaga, menjadi ragu dan curiga. Sikapnya Putra Chokampe ini amat mengesankan oleh karena kedua belah pihak itu yang satu tenang, yang lain ragu-ragu, keduanya sama-sama berdiam saja. Akhirnya K.H. Okong yang kalah sabar ia telah bersiap-siap bersama Owee yang ia merasa sudah menunggu lama sekali, hingga tak dapat ia mengendalikan lagi hatinya. Demikianlah, di luar tahu ketuanya, ia berseru sambil berlompat menerjang Owee dengan Puan Koan Pit, sepasang senjatanya yang mirip palat tulis itu Pit. Itulah senjata istimewa untuk menotok jalan darah Owee waspada, apapula penyerangnya pun berseru ia menangkis dengan tiap pai, sambil menangkis, ia membacok ia memegang tiap pai dengan tangan kiri dan golok pendek dengan tangan kanan. Memang lazimnya ditimpali dengan golok bahkan habis menangkis dan membacok itu, ia terus mengulangi bacokannya itu dua kali saling susul mau tidak mau, K.H. Okong terpaksa mesti membela diri sambil mundur. Siau Pek tidak mencegah tindakan kawannya itu, ia hanya memasang mata. Dilihatnya ilmu golok Owee lihai sekali, dan kalau K.H. Okong didesak terus, itulah berbahaya. K.H. Okong masih kurang pengalaman maka, untuk melindungi saudara itu, ia segera maju mewakili si saudara menangkis serangan orang tua itu, dan seterusnya di alah yang menyambut dan melayani Owee telah memikir merobohkan anak muda yang bergenggaman pian koan pit itu, tidak tahunya, orang merintanginya, tetapi kebetulan sekali, ini jurus siau peadanya, ia pikir baik sekalian saja ia gempur anak muda ini. Tanpa ragu-ragu lagi, segera ia menggunakan hoan impatsie atau delapan jurus ilmu golok mega terbalik suatu ilmu silat istimewa dari Partai Pat Kwabun. Dengan senjatanya itu, si tua terbang biasa menangkis menolak dan membacok membabat, demikian dia lalu mendesak si anak muda. Tapi baru dua gebrakan, dia sudah menjadi heran si anak muda tidak kena terdesak, sebaliknya dia sendiri yang kena tertahan lalu terkurung sinar pedangnya lawan eh, hebat ilmu pedangnya bocah ini pikirnya. Dari heran, segera juga Ong Brie menjadi terperanjat. Tidak dapat dia meloloskan diri dari kurungan sinar pedang walaupun dia sudah mengeluarkan seluruh kepandainya. Tidak ada gunanya ilmu mega terbalik yang sebenarnya lihai itu. Di dalam beberapa jurus, dia masih dapat membalas menyerang, setelah itu, dia habis daya, dia cuma bisa menangkis atau berkelit saja. Dia pun tidak tahu, ilmu pedang lawan itu ilmu pedang apa, sebab dia tidak dapat mengenalinya. Kim Cheong To Jin heran menyaksikan si tua terbang mati daya. Si tua terbang adalah rekannya selama pembasmian terhadap Pek Kopo, maka ia telah memikir untuk memberikan bantuannya pada saat-saat genting. Ia mengerti kalau Ong Brie roboh, si anak muda tentu bakal menyerang padanya ia berpikir lebih baik ia mendahului mengeroyok. Hanya sekarang, luar biasa ilmu pedang anak muda itu Ong Brie sudah bermandikan peluh. Repot dia melindungi diri dengan tameng dan goloknya, kacau ilmu silatnya. Rasa heran, kaget dan khawatir lalu menyelubunginya. Diak hanya Kim Cheong To Jin, juga hadirin yang lainnya heran dan bingung menyaksikan kera berkelahi si anak muda. Dia sudah menang di atas angin, tetapi dia tidak merobohkan lawannya Pocu, Pat Tong kepada Go An Hock. Kenalkah Pocu ilmu pedang anak muda itu aku tidak kenal, jawab Tuan Rumah. Saudara berpengetahuan luas, mungkin saudara tahu, Siang Put Tong tersenyum getir. Tidak, sahutnya, jengah. Hanya seorang aku ingat seorang tertua dari rimba persilatan yang termasuhur karena ilmu pedangnya, siapakah jago tua itu, saudara Siang Siang Put Tong mau menjawab, tapi ia tercegah oleh seruannya Kim Cheong To Jin Oh si Katai, jangan takut mari aku membantumu demikian suara si imam, yang segera lompat masuk ke dalam kalangan pertempuran, untuk segera menikam si Yau Pet. Si anak muda mendengar suara, ia melirik. Ketika ujung pedang mengancam, dengan gesit ia berkelit, kemudian, dengan satu kelebatan, ujung pedangnya segera meluncur ke tulang rusuk penyerangnya itu. Kim Cheong kaget sekali, dengan gugup dia melompat mundur sambil tangannya menangkis tikaman itu. K.H. Okong gusar sekali melihat ketuanya dikeroyok. Imam hidung kerbau bangkotan, kau curang teriaknya. Lalu dia hendak menyerang, guna membantu pihaknya. Tapi tiba-tiba, ada yang merabai tangannya hingga dia batal maju dan terus menoleh. Itulah Ho E Ye Eng, yang mencegah majunya. Ia heran tapi, ketika ia melihat saudara itu mengeditkan mata, ia terdiam. Terus ia memandang ke arah pertempuran O-Bwe terus terkurung sinar pedang. Kim Cheong yang akan membantu atau menolong, tergetar di luar kalangan, setiap serangannya dapat dihalau. Jago Butong itu tampak tidak berdaya. Girang hati K.H. Okong menyaksikan jalannya pertempuran itu, sampai ia lupa maksudnya membantu Seng Ketua. Bahkan di dalam hati, ia berpikir, ilmu pedang apa ilmunya Beng Ju? Melihat ini, andai kata ada lagi dua musuh maju membantu konconya, pasti Beng Ju tak akan kalah. O-E Ye Eng juga kagum hanya dia berbareng heran dia heran sebab agaknya Siaw Peayalayalan menjatuhkan kedua lawannya. Dari heran dia menjadi bingung. Tau aku mau menanti apa lagi, pikirnya. Di sini masih ada Siang Putong, seorang ketua partai yang lihai, begitu juga kedua tuan rumah Sima itu. Di sini pula di sarang musuh, keadaan kita berbahaya sedangkan kita cuma bertiga. Seharusnya Tau aku bertindak cepat, guna memenangkan waktu, akhirnya saking bingungnya pemuda Si O-E Ye ini berseru. Tau aku, sabar dulu untuk mencuci bersih sakit hati, waktunya masih banyak. Itulah pemberian ingat, atau nasihat, untuk Seng Ketua bertindak lekas, untuk bisa mengundurkan diri dari sarang musuh. Siaw Peayalayalan mengurung kedua lawannya ketika ia mendengar suara O-E Ye-Eng itu. Saat itu pun, Kim Cheong telah didesak masuk ke dalam kurungan sinar pedangnya. Tanpa merasa, ia bergerak lambat Tau Bwe dan Kim Cheong sangat gelalisah dan bingung. Repot mereka memeladiri, salah sedikit, jiwa mereka bisa melayang. Tentu saja, sendirinya hati mereka menjadi kecil. Justru itu, mereka mendapatkan si anak muda berlaku ayal itu. Mendadak saja mereka memperoleh harapan walaupun tanpa berjanji lagi, serempak keduanya berlompat mundur, keluar dari kalangan arena. Segera saja mereka berdiri diam, berendeng, napas mereka bekerja keras sekali untuk sejenak. Siaw Peay berdiam mengawasi kedua lawan yang licik itu. Di benaknya, teringat ia akan kesengsaraan ayah bundanya, kedua kakaknya dan sendiri di saat mereka dikejar-kejar rombongan musuhnya, yang tak sudi mengasih hati kepada mereka. Di depan matanya pula terbayang saat-saat pertempuran mati hidup yang dilakukan ayah bunda dan kakak-kakaknya guna mempertahankan jiwa mereka. Mereka dibasmi dipekepo, dikejar dan dikeroyok di pelbagai tempat, dan pelbagai waktu. Tak ada orang yang merasa kasihan terhadap mereka yang telah tidak berdaya itu, puncak kehebatannya ialah di depan jembatan maut sengsuklo, hingga selanjutnya ia mesti hidup sebatang keli ayah, ibu, kakak-kakak. Ia berseru dalam hati. Lihatlah bagaimana anakmu membalaskan sakit hati kamu dengan pertempuran tertunda, sunyilah ruang itu, sedangkan tadinya ramai dengan suara bentroknya pedang dan golok serta tameng. Sekalipun suara nafas memburu dari Owee dan Kim Chiong tak terdengar pula. Mereka heran menyaksikan si anak muda berdiam saja, tapi mulutnya berkelemak-kelemik dan wajahnya suram sekali. Semua hadirin lainnya juga bungkam, semua mati mereka diarahkan kepada si pemuda. Tak lama kesunyian itu menguasai ruang yang besar dan luas itu otak si Yaupe sudah berhenti bekerja, matanya tak berferbayang-bayang lagi. Sadar ia akan keadaan yang dihadapinya itu. Tiba-tiba dia berseru menggeledek, hutang jiwa bayar jiwa segera dia menuding dengan pedangnya, tubuhnya lompat mencelat kepada kedua musuhnya. Semua orang terperanjat melihat lompatan yang pesat itu, yang disusul dengan berkelebatnya sinar pedang Owee kaget bukan main tak sempat ia mundur untuk menolong diri, tak keburu ia mengangkat tameng dan goloknya, guna melakukan pembalasan, bahkan di dalam hati ia mengeluh, habislah aku, ia merasai bersiurnya hawa dingin, sinar pedang lewat di depan matanya, lalu, sehelai rambutnya terpapas kutung kim chiong to jin sebaliknya masih ada sisa ketabahan hatinya. Tak mau ia mati konyol. Tak kalah pedang lawan dari kepala Owee membabat terus ke arahnya, ia menangkis dengan pedangnya. Maka beradulah senjata mereka berdua, atas mana, ia terhuyung ia menangkis keras, tetapi karena kalah kedudukan ia kalah tenaga. Siawpek tidak berhenti dengan serangannya itu, ia memutar balik tangannya dan membabat pula. Kalau tadi pedangnya menyambar dari kanan ke kiri, sekarang dari kiri ke kanan, sedikit menurun, mengikuti tubuh si imam yang doyong karena dia terhuyung. Di dalam keadaan seperti itu, kim chiong tidak sanggup menangkis atau berkelit lagi, ujung pedang menggores bahunya, merobek jubahnya, melukai kulit dagingnya, hingga darahnya lantas keluar bercucuran masih siawpek, tidak mau berhenti, selagi kedua lawan itu tidak berdaya, kembali ia mengurung dengan sinar pedangnya. Siang Put Tong menyaksikan pemandangan di depan matanya itu, ia heran, kagum dan berkulatir menjadi satu. Ia heran dan kagum pada ilmu pedang si anak muda, ia kuatir buat O Bwe dan Kim Chiong serta dirinya. Kalau dua orang itu terbinasa, ia bakal terancam si anak muda. Baiklah aku coba, pikirnya. Ia masih mempunyai kepercayaan atas kegagahannya sendiri. Saudara O, Kim Chiong To Tiang, jangan takut dia berseru. Aku akan bantu kamu seruan itu disusul dengan lompatan tubuhnya kepada si yawpek, yang ia terus serang dengan tangan kosong. Itulah serangan tenaga dalam yang lihai. Si yawpek mendengar suara orang, ia juga melihat datangnya serangan, dengan sebat ia memutar diri dan tangannya, maka tepat sekali, serangan itu dapat ia tangkis. Siang Putong terkejut. Mari senjataku ia menyerukan kedua kacungnya, yang berdiri di luar garis ia tahu tidak dapat ia melawan musuh dengan tangan kosong. Kedua kacung itu menyahut, keduanya lalu lompat maju, yang satu mengangsurkan pedah yang lain menyodorkan tongkat besi. Ketua Tai Im Bun itu menyambut senjatanya pedang di tangan kanan, pongkat di tangan kiri. Sama sebatnya, ia berseru dan menyerang, pongkatnya menggunakan tipu silat Sin Leong Kat Im, naga sakti keluar dari Gumapan Awan. Tak tahu malu berteriak KHA Okong, yang hendak maju pula. Tapi lagi-lagi ia decegah Oe Ye Eng. Saudara ini tetap berlaku sabar dan kata, saudaraku, tenang mari kita lihat dulu KHA Okong batal maju, ia melengat. Lalu ia mengawasi ketuanya yang lagi melayani Siang Putong serta Oe Bu Wee dan Kim Cheong, tiga orang musuh. Heran si Yau Pei itu. Melayani satu orang, dua orang, tiga orang, sama saja gerak-geriknya. Dia bertempur tenang tetapi lincah juga Siang Putong, si tenaga baru, sudah kena dikurung sinar pedang seperti dua rekannya itu. Bukankah Siang Putong paling lihai di antara kawan-kawannya? Tanya orang Si KHA O itu kepada kawannya. Di antara mereka bertiga, memang dia yang paling lihai, Oe Ye Eng menjawab. Entah kedua tuan rumah itu, aku duga mereka tak lebih tangguh daripada si orang Si Siang, berkata begitu, Oe Ye Eng melirik si nona berbaju hijau. Katanya, menyambung, yang sulit ditergai alah nona berbaju hijau itu. Melihat dari sikapnya yang tenang Ayin itu, mungkin dialihai, ketika itu Oe Ye terkurung hingga dia bermandikan peluh dan Kim Cheong bingung sekali. Siang Putong paling kosen di antara mereka bertiga, dia pula tenaga baru tetapi dia pun telah dikekang sinar pedang si anak muda. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari magoan hok si tuan rumah, Hei, apakah kamu kira hok siupo ini dapat membiarkan orang main gila di sini mendengar itu? Oe Ye Eng berbisik pada KHA O Kong, rupa-rupanya tuan rumah ini lagi mencari alasan turun tangan, belum berhenti suaranya itu, magoan hok sudah berlompat maju dan menyerang si aupek menyambut serangan tuan rumah ini yang bersenjatakan golok yang mirip gergaji. Ia berlaku sangat sebat, dengan lekas yang mengurung seperti ia mengurung tiga lawannya yang pertama. Tak dapat kita membiarkan Beng Cu dikeroyok kata KHA O Kong. Sabar, Oe Ye Eng menjegah. Jikalau kita maju, mungkin tidak ada faedahnya, salah-salah kita membuat Beng Cu kurang leluasa menggunakan pedangnya, KHA O Kong mengawasi tajam, ia melihat bagaimana magoan hok juga sudah terkurung sinar pedang, goloknya sampai tak leluasa lagi bergeraknya. Sementara itu magoan siu, cuwan rumah yang kedua, menjadi penasaran ia telah menyaksikan bagaimana musuh muda itu sia-sia belaka dikurung tiga orang. Pikirnya, entah ilmu silat apa ilmu pedang bocah ini. Bagaimana dia dapat melawan tiga orang jago? Sudah sekian lama dia bertempur, masih belum letih dia. Baiklah aku pun maju, setelah berpikir begitu guan siu berlompat menerjang. Dia pun menggunakan golok, yang diberi nama Cip C, itu golok tujuh bintang. Bagus betul teriak KHA O Kong. Ma Go An Siu juga turun tangan eh, kau melihat atau tidak tanya O E Y Eng. Melihat apa saudara itu tegaskan hebat ilmu pedang To A Ko, demikian banyak perubahannya. Aku percaya, meski maju lagi beberapa orang, To A Ko masih sanggup melayaninya. Baik kita tak usah berkhawatir selagi dua saudara ini berbicara, Go An Siu sudah menerjang siu pek. Si anak muda menyambut tambahan lawan ini, hatinya tidak gentar. Ia tenang, malah nampak lebih bersemangat. Dengan cepat ia membuat musuh ini kena dikurung seperti tiga yang lainnya. Dari berkhawatir, KHA O Kong menjadi haran. Aneh ilmu pedang To A Ko katanya. Ilmu itu luas bagaikan lautan semua orang terkekang sinar pedangnya itu tak dapat si tabiat asaran ini melanjutkan kata-katanya. Matanya segera tertarik si nona berbaju hijau. Dengan sabar nona itu bertindak menghampiri kalangan pertempuran liat, liat nona itu katanya pada O E Y Eng. Rupanya dia pun mau maju mengepung To A Ko, biarkan saja, kata O E Y Eng, yang hatinya menjadi besar. Dengan berjumlah banyak mereka tak leluasa bergerak, si nona maju bukan untuk mengeroyok setelah datang dekat kalangan, dia berhenti, sambil menggendong tangan, dia mengawasi jalannya pertempuran.